Intro Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimana pun kalian berada sehat-sehat semua ya Oke teman-teman semuanya Di video kali ini kita akan ngebahas Nge-breakdown dan penjelasan Dari aku juga Tentang film The Little Mermaid Yang sudah premiere tayang hari ini ya Cus aja nih bagi kalian yang belum nonton filmnya Segera nonton ya guys ya Ini film worth it banget sih Gak seburuk seperti apa dikatakan orang Dan juga kan ini film penuh dengan kontroversi Sosial ya guys ya Setelah kemarin pemilihan dari karakter Ariel sendiri Jatuh ke Hale Bailey Yang sangat berbeda ya Dengan versi Ariel di kartun live action Disney animasi itu sendiri Nah jadi di video kali ini aku akan nge-review Kepada kalian kenapa ini film Worth it banget untuk kalian tonton Khususnya para penggemar Disney Princess Ariel Jadi tadi aku sudah nonton dan lumayan rame juga di bioskop Dan bagi kalian yang beruntung Mungkin bisa dapet collectible ticket The Little Mermaid Awalnya aku juga sangat kecewa ya Temen-temen ya Kenapa karakter Ariel atau The Little Mermaid Itu harus dirubah rasnya Jadi ras Afrika gitu ya guys ya Afrika Amerika Awalnya berkulit putih Berlambut merah Bermata biru Eropa Amerika Khas Denmark gitu ya Karena memang kan Originalitas dari The Little Mermaid ini Dari Hans Christian Andersen Yang basenya itu memang dari Denmark Tapi setelah nonton Setelah mendengarkan suara magical Neri Hale Bailey Wah gila sih Keren banget ya Aku jadi yang tadi awalnya kecewa Dan kurang suka Jadi suka banget Suaranya Hale Bailey itu Betul-betul sangat menyihir penonton ya temen-temen Indah banget suaranya Dan aku masih sedih banget sih Kalau masih ada orang berkomentar rasis Terhadap film The Little Mermaid ini Kalian wajib banget nonton dulu filmnya Sebelum kalian ngebully film ini Dari semua live action adaptasi Disney Princess Bella Cinderella Aladdin Atau Princess Yasmin The Little Mermaid Ariel ini terbaik sih CGI dan VFX Desain komputernya ya Desain dari ikan-ikan Underwater scene Dari duyung Tail Atau ekornya Duyung-duyung itu Kayak satisfying banget ya Untuk ditonton Didukung lagi dengan original soundtrack Dan musik-musiknya yang terbaik banget Dan khas banget Little Mermaid Aku rate film ini 8,9 Out of 10 ya temen-temen Cocok banget sih Kalau mau ngajak anak-anak Yang penting di atas umur 13 tahun ya temen-temen Atau berumur segitulah Pokoknya scene-scene undersea Atau underwater-nya Wah keren banget Dihiasi oleh ikan-ikan Kepiting Nyanyian Yang sangat seru dan mengasihkan juga Gak akan bosen deh Awalnya biasanya aku agak parno ya Dengan film-film Disney Princess ini Kebanyakan nyanyi gitu Jadi bosen ya Tapi ternyata Walaupun memang di film Little Mermaid ini Ada nyanyinya juga Tapi tuh Gak buat jadi muak Atau bosan gitu ya guys ya Di akhir pun Klimaksnya dapet Ketika battle akhir Ngelawan Ursula Yang berubah menjadi raksasa Sama seperti di animasi kartunnya Dari segi storyline Atau alur cerita Klimaksnya Vilainous Vilainous Atau rasa penjahat Tapi kalau di live action Mereka menggunakan polarasi Bintang Aries gitu ya guys Jujur ya penampilan King Triton disini Juga menambah konflik di film The Little Mermaid ini Bersama dengan saudaranya Yang memang seorang saudara Si Ursula itu ya guys ya Yang menawarkan Ariel Untuk berubah menjadi manusia Sebenarnya kalau untuk dari segi cerita Kalian pasti sudah tau lah Ceritanya seperti apa Cuma detail-detailnya aja sih Yang sedikit berubah Dan aku sangat suka banget Scene dari saudari-saudarinya Ariel Prinses-prinses putri duyung lainnya Anak King Triton Mereka kan ada tujuh bersaudara ya Ada yang paling tua Mala Tamika Karina Indira Kaspia Perla Dan yang terakhir Ariel Nah masing-masing dari tujuh daughter Atau tujuh putri King Triton ini Memerintah masing-masing dari tujuh wilayah laut Yang berbeda di Seven Seas Itu ada sih Di bukunya di Guide to the Marefolk The Little Mermaid Nanti kita akan bahas ya Sedikit banget ya interaksinya Ariel Dengan para sister atau saudaranya ini Padahal aku penasaran banget ya guys Scene-nya harusnya lebih banyak sih Karena ini tuh kayak Seneng aja ngeliatnya gitu ya CGI dan VFX Desain komputernya itu Keren banget underwater-nya Pengen banget sih Dieksplore lebih dalam lagi Dari Marefolk atau Marepeople Bangsa duyung ini Di kerajaannya King Triton Karena sedikit banget ya Kita ngeliat duyung-duyung Selain Ariel Karena ya memang fokusnya sih Si Ariel sih Tapi pasti seru juga ya Bisa melihat Mermaid Atau Merman yang lainnya Tapi kan ini juga CGI Atau budgetnya Sudah besar banget ya Susah banget loh Menganimasiin duyung Rambut yang mengambang Scene bawah laut Itu susah banget sih Bagi animator Jadi aku sudah shout out Dan upless banget deh Untuk para animator Di The Little Mermaid Komedi diantara para teman-teman Ariel Seperti Scuttle Flounder Sebastian Untung aja ada mereka ya teman-teman Menambah warna komedi Di film ini Namun tidak terlalu komedi banget Masih tetap serius Akhirnya juga Klimaksnya bagus banget ya Walaupun agak sedikit berbeda Dengan versi kartunnya Tapi oke lah Gak apa-apa ya Karena kalau versi kartunnya itu Akhirnya lebih megah lagi ya Tapi disini Di filmnya Kayak lebih di downgrade Atau lebih kayak Dinetralkan aja Dan tidak terlalu mewah Dan megah gitu akhirnya Sehingga Ekspektasi di endingnya itu Agak sedikit berbeda Tapi udah the best banget sih Kekurangan di film ini tuh Satu ya Kita tuh di awal opening itu Kayak kurang interaksi banget sih ya Antara Ariel dan keluarganya Serta si Arielnya ini Kayak kurang menampilkan Ambisinya banget Untuk pergi ke dunia manusia Sehingga mau mengorbankan Hidupnya gitu ya Sampai menyebabkan Ayahnya dalam masalah gitu ya Nah itu agak kurang dapet Di awal Kayak tiba-tiba langsung Sat-sat-sat-sat Kemudian yang kedua Ya itu tadi Endingnya kurang megah ya Endingnya udah Gitu aja kayak Udah Mereka pergi gitu aja Padahal kalau di versi kartunnya Megah banget ya Kalian wajib nonton juga sih Versi kartunnya Tapi jujur Dari semua film adaptasi Princess di Disney ini The Little Mermaid ini Dapet semuanya Nyanyiannya dapet Gak bikin bosan yang nonton Karena kebanyakan nyanyi CGI-nya oke Kejahatan Atau konfliknya itu Memang dapet banget Di film ini Jadi tetap seru ya Jadi gak Princess-prinsesan Ala-ala gitu aja Tapi Kejahatan yang dibawa oleh Ursula sang The Sea Witch Itu bener-bener Buat penonton geregetan Pokoknya menurut aku The best part of this movie Yalah penampilan Melissa McCartney As Ursula Ariel itu sendiri Dan sisternya Yang cantik-cantik banget ya Wah sedih banget sih Gak bisa melihat dengan jelas ya Saudari-saudari Ariel ini Yang cantik-cantik Dan juga aku sangat suka Scene Kiss the Girl Ketika Ariel dan Prince Eric Itu bersama di atas Boot atau perahu gitu ya guys ya Di bawah sinar bintang Di kala malam itu Wah ini scenenya magical banget sih Aku suka ya Ini adalah scene yang keren banget sih Bersama dengan musik Dan instrumennya juga Ursula yang berubah jadi Vanessa Untuk mempengaruhi Pikirannya Prince Eric Sehingga tidak jadi Menyukai Ariel Ini eksekusinya Sukses sih guys ya Pemberannya juga Dapet banget deh Pokoknya di akhir ini Ketika pada akhirnya Ariel pun gagal Dan kembali menjadi mermaid Ini sih sudah di akhir-akhir ya Sebelum final battle Ngelawan Ursula Yap Jadi itu sih ya Breakdown dan penjelasan review Dari aku untuk film The Little Mermaid ini Yang memang satisfying Dan puas banget guys Worth it banget Kalau kalian mau nonton Langsung di bioskop Dan ingat ya Nggak ada post credit scene Atau mid credit scene Atau end credit scene Setelah selesai Udah langsung keluar dari bioskop Daripada nunggu lama-lama Aku juga tadi sudah nunggu Dan tidak ada ya guys ya Kita kayak kebawa-bawa Film Marvel ya Nungguin post credit scene Oh iya Aku mau nambahin informasi lagi ya Jadikan tadi ibunya Dimension di film Itu ibu Ariel Atau istri King Triton Sudah mati ya Kenapa ya Kok bisa mati di film ini Nah kalau versi filmnya Dan berdasarkan Guide to the Maravalk Ibu Ariel atau Sea Queen Sea Queen Mother Itu mati Dibunuh oleh para manusia Ketika hendak menyelamatkan Ursula Yang sedang menyerang dunia atas Gitu guys Jadi ibunya Ariel ini Mati dibunuh Karena berusaha Untuk menyelamatkan Ursula Ursulanya pun selamat Tapi Ratu Laut The Sea Queen Malah yang mati Makanya King Triton itu Marah banget Dan nggak suka dengan manusia Nah bentukannya Sea Queen Atau Ratu Laut Itu bentukannya kayak gini ya Jadi memang berwarna biru gitu Dan malah lebih kayak The Goddess Atau Dewa Dewi Laut gitu ya guys ya Sehingga wajar banget sih Kalau anak-anaknya itu Beragam macam ras Jadinya Dan beragam macam warna kulitnya Scene musik favorit kalian yang mana nih? Part of your world? Under the sea? Kiss the girl? Atau yang lainnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Kalau kalian yang belum nonton Dan mungkin baru mau nonton Atau yang sudah nonton Oke teman-teman semuanya Itu dia ya Breakdown dan review Penjelasan dari aku Untuk film The Little Mermaid 2023 Live Adaptation Kartun Disney Thank you for watching my videos Don't forget to like And subscribe Kita ketemu lagi di video aku berikutnya Sampai jumpa semuanya Bye bye See you next time